Dalam semangat tema persahabatan ini saya ingin mulai dengan mengatakan begini. Sudara-sudara, seperti sekolah, persahabatan itu pun bertingkat-tingkat. Nanti sebentar kita bisa isi kita di tingkat berapa. Yang paling rendah, TK. Lihat anak-anak TK kalau bersahabat. Lari sama-sama, bermain sama-sama, heboh sama-sama. Semuanya mereka sama-sama. Tapi kalau sebentar kita tanya, Adi, itu Adi pun teman. Iya, dia pun nama siapa? Tahu? Itu anak TK. Sama-sama tapi tidak saling kenal satu dengeng lain. Orang dewasa ada seperti itu, Kutina. Banyak. Apalagi kalau di akun Facebook ada dua. Apalagi kalau satu nama asli, satu nama palsu. Di dunia maya, mereka kelihatan akrab sekali. Saling like, saling komen. Tapi di dunia nyata, biar duduk bersebelahan sama seperti tidak saling kenal satu deng yang lain. Di rote ada yang begitu? Oh ada. Itu TK. SD. Coba lihat anak-anak SD kalau bersahabat. Nama sudah kenal. Kalau di kampung, ke sekolah sama-sama, pulang juga sama-sama. Ke kantin sama-sama, semuanya mereka sama-sama. Tapi jangan coba-coba buat salah dia. Berani buat salah dia pakai bahasa kupang, dia akan bilang, kesepulah sampai tepung gula-gula. Pernah kasih apa? Dia catat di buku Al-Hayat. Pas salah dia minta kembang. Di rote ada. Itu yang fam apa dong? Bahaya itu. SMP. Anak SMP itu kalau bersahabat menarik. Anda hanya akan disebut sahabat yang baik di SMP. Kalau tolong catat kasih ya. Tolong kerja PE. Kalau guru tanya, kasih tau yang saya sakit ya. Asas manfaat yang dia pakai dalam persahabatan. Senang dia ada. Susah dia tidak. Di rote aja. Dia ada di sini. Tuhan ada SMP. Berlaku. Anak SMA kalau bersahabat menarik. Anak-anak SMA itu kalau mereka bersahabat. Itu luar biasa. Kenapa sudah-sudah? Setiap saat hanya ingin ketemu. Setiap saat. Di sekolah sudah ketemu. Pulang ke rumah. Makan cepat-cepat. Mandi cepat-cepat. Mau kita mulai. Kalau orang tua tanya. Di mana? Kerja tugas. Grup-grup WA yang paling heboh di dunia. Adalah grup WA anak SMA. Termasuk alumni SMA. Alumni SMA satu loba lain. Itu mau ketemu tiap hari. Reuni apa yang terlalu. Reuni apa yang terlalu. Di rote juga ada ya. Kuliah. Coba lihat anak-anak kuliah. Sahabat. Ini luar biasa. Susah sama-sama. Senang juga sama-sama. Bahkan. Makanan mereka juga sama. Soup and me. Saking akrabnya. Mereka bisa membuat kerja lanjut. Itu dia tidak lulus semua mata kuliah. Tapi kalau demo. Don dua paling depan. Di rote ada. Tahu alumni mana. Nanti setelah kuliah. Ketika saudara menikah. Saudara-saudara. Persahabatan itu selalu akan memberi pilihan. Saudara silahkan punya sahabat akrab. Tapi setelah menikah. Pasti berubah. Yang belum menikah. Tidak usah renungkan. Karena nanti menikah dulu. Bersaudara bisa tahu. Di pemberubahan. Kalau sudah menikah. Yang ibu-ibu itu. Kalau kita janji. Boy. Ketemu kau di PA. Sabar dulu. Kenapa? Sibuk. Tidak. Lalu. Saya kasih tahu sepus suami dulu. Saya kasih tahu saja ini teman lama. Eh sepus suami tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Sepus suami itu. Kita baru ketemu teman. Barang 20 menit. Tiba-tiba dia SMS. Tiba-tiba dia WA. Kalimatnya sepotong saja. Tidur di situ. Tidur. Tidur. Tidur kok ibu-ibu. Masalah itu WA. Kami yang bapak-bapak juga sama. Kami yang bapak-bapak juga sama. Kalau sudah menikah itu. Kalau teman-teman janji. Pak. Kita buka. Eh tunggu dulu. Sibuk? Tidak. Lalu. Saya kasih tahu istri. Takut istri. Tidak. Kami hargai istri lah. Terus saya mau kasih tahu. Mama. Saya ketemu teman. Siapa? Kawan. Cepat ya. Kami baru ketemu 20 menit. Tiba-tiba HP bunyi. Ibu yang telepon. Mau ambil. Salah. Tidak ambil. Tahu juga ya. Tidak ambil lebih salah. Kalau sampai ambil. Ibu hanya ucapkan tiga suku kata. Ternan-ternan. Pas kita ambil. Ibu langsung bilang. Di. Itu cek posisi. Belum kasih tahu tempat. Ibu langsung bilang. Deng. Siapa tahu ada mantan di situ. Pas kita sebut nama. Ibu langsung bilang. Oh. Tutup. Hanya tiga suku kata. Kalau masih ingat silahkan. Di. Deng. Oh. Tapi itu kekuatannya sama dengan. Bersedia. Siap. Ya. Tidak pulang. Itu masalah. Sudara. Yang paling tinggi itu. Yang paling tinggi itu. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Kenapa? Karena untuk menjadi sahabat dengan semua orang. Saudara harus selesai dengan dirimu. Kalau belum selesai dengan dirimu. Saudara belum bisa menjadi sahabat bagi semua orang. Kalau masih tukang kirsinggu. Jangan bersahabat dengan semua orang. Kalau masih suka makan puji. Di rote ada. Oh itu sulit bersahabat dengan semua orang. Kalau masih suka iri hati. Sulit. Iri hati iya. Lebih baik saya rugi. Asal engkau rugi lebih banyak. Daripada saya untung. Tapi yang engkau untung lebih banyak. Hei. Terlalu ribet lah. Saya pakai contoh saja. Ada dua orang yang tukang iri hati. Dua orang-dua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka tukang iri hati. Tuhan kirim malaikat. Bicara dengan mereka. Malaikat bilang. Kamu dua biasa iri hati. Jadi Tuhan bilang. Hanya satu yang boleh berdoa. Yang satu tidak bisa. Tapi yang berdoa ini. Dia minta apa? Yang tidak berdoa. Akan dapat dua kali lipat. Kamu dua siapa berani? Woi kami dua sama-sama tidak berani. Akhirnya saya dan Pak Sekda. Kami dua sama-sama tarik lot. Saya yang dapat kesempatan berdoa. Saya pikiran ini. Kalau saya minta kaya. Pak Sekda lebih kaya. Kan saya pikiran. Akhirnya saya berdoa. Tuhan. Kasih saya pemata buta satu Tuhan. Kalau saya pemata buta satu. Pak Sekda buta berapa? Buta satu rugi kok tidak? Rugi kok tidak? Tapi lebih senang. Lihat orang buta dua tuh. Sementara saudara pulang dari sini. Ada orang bawa motor. Hampir tak berkita dari belakang. Kita silih sedikit. Dia lewat 20 meter. Dia jatuh. Kita bilang apa? Mampus. Cek pita kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah. Dan susah sekali lihat orang. Di rote juga ada. Tahu dia pakai baju warna apa? Orang begini sulit berjumpa dengan semua orang. Kenapa saudara-saudara? Dalam perjumpaan dengan semua orang. Kita bergumul dengan tiga hal yang serius. Dan itu harusnya selesai dulu dengan diri. Satu. Dalam perjumpaan menjadi sahabat bagi semua orang. Kita bergumul dengan apa yang disebut dengan nama. Rahasia. Saudara kalau masih ada sahabat sampai hari ini. Akrab. Pasti saudara punya rahasia. Istri tidak tahu. Suami tidak tahu. Tapi sahabat tahu. Saya mau kasih dua catatan ringan. Satu. Saudara. Kalau sudah terlalu rahasia antara dua sahabat. Itu biasanya negatif. Kalau sudah terlalu rahasia itu negatif. Apalagi kalau duduk sama-sama istri, suami. Tiba-tiba ada yang telpon. Dia sengaja bangun. Pindah sedikit. Baru dia bilang. Hayo. Hayo. Di Rote ada? Itu Pak ada duduk di sini. Kedua saudara-saudara. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Bahwa. Menjaga rahasia itu susahnya minta ampun. Jaga rahasia itu susah. Saya bilang di Pak Sekda. Bapak. Kita dua saudara. Pak Sekda kasih tahu satu pegawai. Kita dua saudara. Itu pegawai kasih tahu. Dia pukau. Kita dan kita. Lama-lama satu Rote ada tahu. Hati-hati dia rahasia. Saudara. Apalagi kalau sahabat kita tidak bisa jaga rahasia. Seletik ibu-ibu ini cantik sekali. Pakai-pakai yang hari ini. Mega. Enak dilihat. Terus kalau dia berdiri. Muka terus kita bilang. Wih. Cantik kan? Modis. Bagus. Kalau sahabat yang di sebelah dan tidak bisa jaga rahasia. Dia bilang. Jelihat begitu. Kenapa? Belum lunas. Sahara. Aku tahu dari mana? Waktu pilih itu kita tahu-sahara. Tapi ibu-ibu bunuhlah semua. Jadi kalau tidak bisa jaga rahasia itu berat. Dalam sebuah persahabatan. Kedua saudara-saudara. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa. Menjadi sahabat semua orang itu. Kita bergumul dengan yang kedua adalah. Pengampunan. Makin berjumpa dengan banyak orang. Harus makin meluaskan hati untuk bisa mengampuni. Kenapa? Karena akan banyak orang tidak memuaskan saudara. Semakin banyak yang kita ketemu. Semakin banyak tidak akan memuaskan hati saudara. Saudara bisa sakit itu. Kalau tidak mengampuni. Kita di rumah yang bapak satu, mama satu, anak dua orang saja. Satu bikin jengkel satu. Itu hanya empat orang. Kadang-kadang suami bilang di istri. Istri bilang di suami. Saya baru tahu lu ini. Itu hanya empat orang. Apalagi kita beda partai. Apalagi kalau kita punya kepentingan politis yang beda. Kalau tidak siap hati untuk mengampuni. Saya kira saudara orang yang paling malam di dunia. Lalu mengampuni itu apa? Mengampuni itu bukan usaha untuk melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa melupakan. Lalu mengampuni Allah. Membebaskan diri. Menyambut itu orang. Menyambut kesalahannya. Sambil siap hati. Besok dia bikin kesalahan baru. Karena itu di dalam pengampunan tidak boleh ada ini kalimat. Ingat. Pertama dan terakhir. Tidak boleh ada. Berapa kali harus mengampuni? Alkitab bilang. 70 kali 7 kali. Bukan soal 490 kali. Angka 7 dalam Alkitab selalu bermakna sempurna. Mengampunilah terus menerus. Karena engkau akan berjumpa dengan banyak orang. Tiap-tiap orang. Ketiga. Dalam pengampunan. Dalam persahabatan dengan semua orang. Kita bergumul dengan apa yang disebut dengan nama. Waktu luang. Waktu luang. Kami bapak-bapak ini kalau ketemu teman barang 30 menit. Tiba-tiba satu akan ngomong begini. Pakai bahasa kubang dia akan bilang begini. Duduk begini-begini Sako. Kosong-kosong saya. Lihat satu dulu. Lama-lama satu kerahat. Itu kok. Kami yang bapak-bapak. Saya mau tanya yang ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ketemu sahabat barang setengah jam. Omong apa oh. Omong apa ibu-ibu. Berdoa. Ibu-ibu itu kalau ketemu sahabat barang setengah jam. Itu ada yang angkat kalimat menarik. Kalau dia mulai dengan kalimat ini. Ada dengar kok tidak. Kalau dia mulai dengan ada dengar kok tidak. Kita tidak tahu siapa korban berikutnya. Hati-hati dengan waktu luah. Di kupang itu. Lampu merah di komdak itu. Lampu merah di komdak itu hanya satu menit sampai satu setengah menit. Kita dengan motor sampai pas lampu merah kita berhenti. Lihat di papan reklamnya. Ada mobil warna hitam. Ada perempuan pakai baju merah. Kita lihat itu perempuan hanya melihat ke kita. Bukan melihat ke orang lain. Beberapa di kemudian kita lihat perempuan itu turun dari papan. Itu jalan di buku kita. Beberapa detik kemudian kita dengar dia panggil kita pun. Beberapa detik kemudian kita rasa dia mulai pegang kita pun tangan. Beberapa detik kemudian orang-orang bilang. Wah jalan sudah. Dasar tanggung. Satu menit di lampu merah saja pikiran kita bisa ke mana-mana. Apalagi kalau belum bisa tidur setengah jam. Hati-hati. Kejahatan itu tidak terjadi serta-merta. Kejahatan itu dibuahi. Dibuahi di sini. Dibuahi di sini. Tiap-tiap saat. Yang kita belum bisa tidur kalau lihat-lihat not yang tiba-tiba. Saya ada ide. Terus dia online dia bikin status. Sudah jauh 12 lebih 45 menit. Tapi mata belum bisa tertutup. Ada yang komen kutip. Minta nomor WA kutip. Sudah. Sebelum kita masuk pada teks ini. Ini baru pengantar. Ada dua alat refleksi buat kita tentang persahabatan. Pertama. Waktu. Tentang waktu ada ungkapan tua bila begitu. Waktu adalah sahabat terbaik. Waktu adalah sahabat terbaik. Kan dia menyertai perjalananku sampai aku mati. Waktu itu tidak akan pernah meninggalkan kita satu detik pun. Dia sahabat terbaik. Bahkan setiap kali bicara tentang kehidupan. Itu kita bicara tentang waktu. Kedua. Ungkapan ini bila mungkin. Hari akan kembali kepada hari. Jang-jang akan berputar kembali pada angka itu. Tetapi yang namanya kesempatan. Datang berapa kali? Berapa kali? Satu kali. Hari ini kita bisa bertemu begini. Besok kita masih bisa bertemu. Tapi perjumpaan hari ini. Sungguh-sungguh akan berbeda dengan besok. Maksimalkanlah perjumpaan hari ini. Maksimalkanlah kesempatan hari ini. Kalau saudara jadi ASN. Hari ini. Saya ragu besok saudara masih ada kok tidak. Alat refleksi yang kedua. Adalah cermin. Coba saudara lihat cermin. Pernah pakai cermin? Ungkapan tuat tentang cermin bilang begini. Cermin adalah sahabat terbaik. Kenapa? Karena cermin itu tidak akan tertawa ketika aku menangis. Kalau saya menangis. Di cermin pun menangis. Kalau saya tertawa. Di cermin pun. Dia sahabat terbaik. Realistis sekali. Jujur sekali. Siapa yang datang di cermin. Pas dia menangis. Dia di cermin bilang. Yang kedua. Ungkapan tuat bilang begini. Cermin itu. Dapat memantulkan bayangan diri. Tapi isi hati. Tidak diketahui oleh cermin. Cermin memantulkan bayangan diri. Tapi isi hati. Tidak diketahui oleh cermin. Kritiknya ialah. Berapa kali kita berjumpa dalam kepalsuan. Berapa kali kita tipu. Sebenarnya kita tidak suka dia. Tapi ketemu dia sangat. Karena itu saya ingatakan. Tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Ada yang palsu. Kita datang. Kita biasa. Seluruh. Seluruh. Kita lewat. Di rote juga ada. Siapa puistri? Tapi yang menarik yang ketiga. Orang datang bercermin. Dia melihat dirinya. Pertama dia hanya melihat diri. Tapi kemudian seolah-olah tangannya diperintah melakukan sesuatu. Begini kah? Begini kah? Makin banyak bercermin. Makin harusnya lebih rapi. Lebih baik. Tapi saya berhutbah di banyak tempat. Biasa habis khutbah beberapa orang datang selamat. Bapak pendeta terima kasih. Khutbah tadi pas. Saya tanya pas dengan? Pas den dia, Bapak. Itu bukan cermin. Itu kaca spion. Kalau cermin, orang lebih banyak melihat diri. Amin kok. Tapi kalau kaca spion, lebih banyak melihat siapa? Saya tidak tahu di rote ini kita lebih banyak pakai apa. Cermin kok kaca spion? Saudara yang bilang, oh. Saudara. Lalu teks ini bilang begini. Kamu adalah sahabatku. Jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepada kamu. Oh itu serius. Oke lah jadi sahabat. Tapi sahabat di dalam nama Tuhan itu melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Ada banyak juga persahabatan, tapi tidak melakukan yang Tuhan mau. Banyak orang terprovokasi karena sebuah persahabatan. Banyak orang menjatuhkan dirinya karena persahabatan. Persahabatan yang melakukan kendak Allah disebut sahabat. Persahabatan yang tidak melakukan kendak Allah, dia pun nama komplotan. Yang melakukan kendak Allah itu urusannya dengan Tuhan. Yang komplotan itu urusannya dengan Pak Kapolis. Saya ingin pakai contoh. Contoh ini saya bicara di mana-mana. Tapi biar menolong kita memahami teks ini. Yohanes 14 ayat 12 dia bilang begini. Padahal siapa percaya kepadaku? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau orang mengaku percaya kepada Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan lakukan. Biasa saya pakai dua contoh ini. Satu, ada satu waktu Yesus urus seorang perempuan bersina yang kena tangkap. Supaya kalau di Rotendau ada yang bersina, urus pakai cara Yesus. Ketika perempuan ini ditangkap, mereka bawa kepada Yesus. Menurut hukum setempat, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Yesus bilang begini. Siapa rasa diri tidak berdosa? Nah silahkan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Jom pulang semua. Yesus tanya, dorang di mana? Supulang bapak. Yesus bilang, ha? Engkau? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat itu menunjukkan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Yesus beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah. Oke. Tapi masa depan masih bisa dirancang. Tidak mungkin kita pulang ke masa lalu. Tapi masa depan sekarang kita mau rancang. Sekarang saya mau tanya duluan yang suami-suami. Bapak-bapak suami-suami yang mengaku percaya Yesus. Saya mau tanya. Satu saat tahu kalau mama selingkuh. Istri selingkuh. Bisa urus pakai cara Yesus. Cari mama kau bilang, boi. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Wih, saya yakin berat itu. Separu akan bilang, mama pergilah dan jangan pulang lagi. Pipi terus. Yang ibu-ibu saya mau tanya. Ibu-ibu, satu saat tahu suami selingkuh bisa urus pakai cara Yesus. Bisa? Cari suami kau bilang, papa pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti bapak tua bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak begitu. Aplai kalau mereka punya gaji sendiri. Tahu suami selingkuh, dia berdiri di pintu. Bapak dia bilang begini. Lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini, bapak. Tapi berapa yang kecewa. Ini kalau cara begini tidak bisa. Di Rote juga ada. Faham apa? Kedua, saudara-saudara. Tahun 2009, saya ketua Panwaslu. Saya begini-begin ketua Panwaslu. Saya juheran. Datang satu-dua caleg, mereka bilang ke saya, Pak Pendeta, Kira-kira saya bisa jadi anggota dewan, kok tidak? Saya bilang, ya macam bapak begini, tidak bisa. Aku pendeta yakin sekali. Oh, saya yakin. Kenapa? Bapak ini, Bapak ini, minta tolong jadi penetua, di yakin di gereja yang hanya urus 20 kakak, asal bapak tidak mau. Tapi bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jahat. Abis pemilu, ternyata dia tidak terpilih. Dia datang cari saya, Pak Pendeta, ya, ternyata bapak mulut panas, betul. Saya bilang, ini bukan soal mulut panas. Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang kecil. Satu saat, Yesus urus orang bertengkar, baku rampas jabatan. Yaakobus bilang dia, Petrus bilang dia, Andreas bilang dia, Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan. Proses yang menjadi penting. Yesus ambil suatu anak kecil, taruh di antara mereka, terus Yesus bilang begini, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang selesai. Tidak pakai pendekatan dengan segda. Tidak pakai bawa ayam. Bukan mau pemilu berdatang, kau bilang, kita dua saudara. Wah, saudara apa muka beda. Setia dulu pada perkara-perkara yang kecil, saudara. Lakukanlah, tanggung jawab, tanggung jawab. Tadi saya kira ikral itu bagus sekali. Kecil, sederhana, tapi punya nilai. Saya mau tanya, saudara, boleh jawab? Kalau dapat uang satu miliar ini, hari kira-kira buat apa? Dapat uang satu miliar, kira-kira buat apa? Kasih orang susah, saya rasa saudara berat sekali. Saya kalau dapat uang satu miliar ini hari, semuanya saya kasih orang susah. Sebuahnya saya kasih. Nanti pendekatan dapat apa? Nanti baru menghayal lah ya. Saudara, ini baru menghayal, saya susah kikir. Baru menghayal ini. Uang belum ada. Baru menghayal, saudara, saya yakin saudara, nanti susah ini. Tidak susah jadi orang kaya ini. Belajar setia dulu pada hal-hal kecil. Saudara, kalau tidak menyelesaikan hal-hal kecil dalam hidupmu, berjumpaan dengan orang lain, itu saudara, sebuah kemustahilan. Kedua saudara-saudara, saya ingin bilang pada saudara, Yesus bilang begini, Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu. Ini kalimat serius. Kenapa? Di zaman itu, hamba itu kelasnya sama, persis, dengan binatang peliharaan. Bahkan, nasib dari binatang peliharaan jauh lebih baik dari nasib para hamba. Binatang peliharaan itu kalau sakit, mereka membawa untuk rawat. Tapi kalau hamba sakit, mereka biarkan, mau mati, itu tidak apa-apa. Yesus mengatakan kalimat, Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Ini sebuah makna simbolik yang baik sekali untuk menjelaskan dalam sebanyak sekali pertanyaan, kenapa Yesus lahir di kandang? Dia turun serendah-rendahnya. Di kandang, menjemput manusia dalam kategori binatang untuk mengangkat mereka menjadi sahabat. Persawatan itu mengangkat, bukan menjatuhkan. Membuat sukses sebuah persahabatan. dan karena itu saudara-saudara, kalimat ini menjadi serius. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Tidak usah. Saudara-saudara, mengoposisi silahkan, tapi persahabatan jauh lebih kuat dari itu. Karena seorang sahabat akan ada di setiap waktu. Menegur sekalipun. Saudara-saudara, lalu kita bergumul dengan hal-hal ini. Ternyata untuk sebuah persahabatan, orang harus berani menerima perbedaan-perbedaan. Kalau tidak mampu menerima perbedaan-perbedaan, saudara-saudara sulit membangun urusan dengan semua orang. Kenapa? Ketika Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dia tidak saja membedakan mereka atas jenis kelamin saja. Tidak. Tapi ada beberapa pola yang sengaja dibiarkan untuk manusia mengelolahnya menjadi sebuah sukacita. Satu, soal pola berpikir. Kami yang bapak-bapak ini, yang suami-suami ini cenderung lebih banyak berpikir yang masuk akal saja. Makanya, yang bapak-bapak kalau bicara, saya lalu bilang begini, saya pikir, saya pikir, saya pikir. Tapi yang ibu-ibu, yang perempuan lebih banyak pakai apa? Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa, saya rasa, saya rasa. Nah, saudara bayangkan hidup bertahun-tahun baru satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa, oh, mau kerjasama apa? hidup yang maju itu, saudara-saudara, hari ini kalau kita mensyukuri satu tahun, kepemimpinan bupati, wakil bupati, dengan semua ornamen di kabupaten ini, harus salah satu bagian refleksi kita adalah, apakah kita mampu untuk mengelola apa yang dipikirkan dan apa yang dirasa, atau tidak? menjembat taninya dengan baik, hidup tidak bisa pakai yang rugi saja, tidak bisa. Penyeimbangnya adalah perasaan, hidup juga tidak bisa hanya pakai perasaan saja. Tidak bisa. Penyeimbangnya adalah lain. Kira-kira empat tahun lalu, sekuan kota Kupang bikin Natalita Blolong, saya diminta berhutbah, saya pergi pakai bati. Sutra, mahal, beli di Jakarta, kredit. Sampai sana, tablolong begitu luas dan manusia begitu banyak, hanya saya sendiri yang pakai bati. Beberapa ibu yang kenal saya dengan empat pendeta, berasa. Saya belum merasa apa? Di pantai juga pakai bati. Terus saya bilang, eh saya pikir. Hidup memang tidak bisa pakai yang dipikir saja. Saudara bicara, silakan paling masuk akal, silakan. Tapi kalau saudara tidak pakai penyeimbang dan perasaan. Ada banyak orang yang bisa bicara, banyak. Hebat malah. Tapi kalau ini kosong, sulit. Karena ruang itu bukan ruang materi, ruang rasa di pulang. Saudara bayangkan kalau ruang ini kosong, saudara ketemu satu orang dan jengkel itu. Menyerikan. Buat tiap hari di pemuka saya yang ada di situ, di pemuka. Stres, eh. Kedua, soal pola kerja. Yang laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Yang laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Kami yang bapak-bapak ini hanya pergi ke kantor saja. Tapi kalau kami pulang, kami kira kami sukerja seluruh dunia dan segala isinya. Kalau bapak-bapak itu sempat koko adi mea barang satu jam, dia rasa ke pumber jasa. Istri pulang, dia bilang mama, tolong gendong adik dulu. Eh, papa di mana? Saya pilih teman dong. Eh, kok kasih kita sendiri? Eh, kok tadi sesu koko adik itu? Satu jam. Karena polanya turun. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu bangun pagi itu bisa langsung masak. Bisa langsung terikat. Siap anak-anak sekolah. Siap bapak-bapak pergi ke kantor. Siap makan. Siap minum. Sambil foto. Dukin, dikin, status. Semua. Saya kagak-kagak pusing. Dumpung tangan berapa ya? Sedara. Jangan heran, sedara-sedara, kalau bapak-bapak itu, kami bapak-bapak itu, tamu baru di emper, bapak langsung bilang, mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Sebentar, tamu pulang, mama bilang, papa, lain kali itu, kalau mau tanya, mau suruh begitu, cek dulu kopi, kok tidak. Terus papa bilang, kok yang ditari, saya sudah beli itu? Enam bulan lalu. Karena polanya tunggal. Dia kira satu kali beli itu untuk seumur hidup. Pola ini untuk dikelola. Jadi Tuhan kasih beda-beda, itu baik. Jangan tak cek dengan itu perbedaan. Sedara, kalau ada acara begini, ketua panitianya bapak-bapak, jangan telpon yang panitia, ketua panitia, jangan. Kalau kita di luar terus telpon yang ketua panitia, bapak, toh, ke mana? Pasti di pungka lima bilang, aman. Pasti bilang aman. Nanti pas bilang aman, baru ibu-ibu bilang, aman apa? Ibu-ibu itu lebih detail. Kita kira kalau sebuah abis teng, semuanya sebuah aman. Kerja masih banyak. Jadi jangan bicara sesuatu yang logis, kemudian kita kira persoalan selesai, yang detail belum. Yang detail belum. Detail itu serius. Ketiga, soal komunikasi. Laki-laki itu cenderung pendia. Sebuah penelitian bilang, seorang laki-laki kalau bicara satu hari, kira-kira tujuh ribu kata. Berapa ribu? Tujuh ribu. Tapi seorang perempuan kalau bicara satu hari, minimal. Sekurang-kurangnya dua puluh satu ribu kata. Bapak tujuh ribu, mama berapa? Pagi-pagi, bapak supi kantor, anak-anak semua supi sekolah. Terus, mama mau dua puluh satu ribu, udah yang sapa. Ah, ini aneh. Makasih. Bapak biasa pulang kantor jam berapa? Jam dua. Mama rencana mau kasih keluar yang tiga ribu. Mama sambuti pintu. Mama bilang, Pak. Terus, Bapak bilang, Hah? Di kantor tadi baik. Terus, Bapak bilang, Lu kepalah kantor? Kalau pola komunikasi kita, macam begini, saudara-saudara, jangan heran kalau satu saat ketika kita pulang, itu mama ada di tetangga dong sambil td-td kutu itu. Kasih abis yang dua puluh satu ribu. Menara Babel itu tidak selesai dibangun, bukan karena kurang uang, bukan karena kurang materi, bukan karena kurang tenaga kerja. Hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Kalau saudara tidak mampu membangun komunikasi yang baik, saudara bukan sahawati yang baik. Saudara lawan. Saudara hanya sekedar mencari-cari kesalahan. Tempat terbaik adalah apa? Pesta. Meja makan. Acara seperti ini. Duduklah bersama-sama. Rumah tangga itu kalau duduk di sam-sama itu menari. Di meja makan Bapak tanya Mama, Mama, yuk, kenapa ini sayur garam semua? Terus Mama bilang, Aduh Pak minta maaf, saya terlalu ingat Bapak tadi. Jadi saya kira Bapak garam ini yang saya angkatku taruh-taruh. Yang penting komunikasi itu, jahat. Di meja makan itulah kesempatan tanya yang anak-anak, tanya yang laki-laki. Eh, laki-laki, di sekolah tadi dapat berapa? Saya dapat sembilan Bapak. Lo sama ke lu pun Bapak. Tanya aja yang nona. Nona? Di sekolah dapat berapa tadi? Aduh Bapak, matematika susah kok. Saya dapat tiga Bapak. Aduh! Lo sama ke lu pun Mama pun keluar. Tapi komunikasi itu menjadi penting. Saya bayangkan kalau kerja dari berbagai-bagai dinas segala macam yang ada di kabupaten bersam-sam dengan ini, anggota Dewan. Kalau komunikasinya buruk, saudara membangun apa di Rotendal? Pilihlah kalimat-kalimat yang positif dengan maksud yang positif untuk komunikasi. Pilihlah kalimat-kalimat yang positif dengan maksud yang positif. Karena semua kalimat positif itu belum tentu maksud baik. Tagal istri gue, Mama, sayang, dari mana? Eh, saya di sini. Maksudnya kau dari jauh, saya suka kelihatan. Kalimat positif. Maksudnya juga tidak baik. Masa kau dari jauh, saya suka kelihatan. Lo maksud apa? Keempat, saudara-saudara. Soal polanya ingatan. Pola ingatan. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki cenderung cepat lupa. Baru kunci mobil begini. Tak, jalan 30 langkah terus begini. Tahu sesu kunci ke belom. Dia kembali kunci ulang. Karena polanya cepat lupa. Makanya ibu-ibu akan minta maaf. Kan bapak-bapak ini kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya yang tugas-tugas dinas luar. Kadang-kadang maksudnya kami cerita dengan kawan dong sampai lupa kalau mama ada yang tunggu di rumah. Dan terlalu negatif juga lah. Itu beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali. Setajam silet. Ibu-ibu itu kalau ada suami bilang begini. Orang ke saya tidak pernah marah sepu-istri. Pasti yang protes sepu-istri. Tidak pernah apa. Terus kita bilang, Mama memang tidak pernah. Mama itu bilang, pernah. Yang mana? Yang itu hari. Itu hari mana? Yang tahun 1900 itu dia omong. Jangan coba-coba bikin sal-salde ibu-ibu. Jangan coba-coba pinjam di Punta Perwe. Dia ingat. Dia ingat. Itu goresan berakhir dia tahu. Yang pernah jadi anak-anak. Pegawai muda dong saya mau tanya. Yang pernah jadi anak-anak saya mau tanya. Pernah periksa papa dan mama pumpakian dinas atau tidak? Pernah kok? Kalau periksa sakus-sakus dinas itu saya mau tanya. Yang paling dapat uang, paling sering kita dapat uang itu di bapak pumpakian dinas atau mama punya? Bapak. Bapak pasti lupa. 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Bapak lupa. Jangan coba-coba periksa di mama punya. Sia-sialah pekerjaanmu. Dalam hal ini mama-mama pakai ayat Alkitab. Di mana hartamu berada. Di situ juga hatimu. Sedara. Lalu bagaimana sekarang kita mengelola perbedaan yang sengaja dibiarkan begitu. Saya suka bilang di mana-mana sedara. Kelolalah perbedaan itu seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah kolak dari apa? Dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sejadi di penama? Kok. Waktu sudah di kolak kita makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu deng yang lain. Tapi bisa berkumpul bersama-sama di satu tempat yang dipenama panci. Bukan saya mau makan kolak, nah saya pemakan ubi di sana. Abis pindah, pemakan pisang di sana. Pindah lagi, peminum santan di sana. Baru terakhir datang duduk di atas kompor di sini. Kan dia pake-pake. Mulai berbeda, tapi tetap bisa bersama-sama. Jangan bikin diri inti. Cadangan, saya cukup. Jangan kelola ini kebersamaan ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Nah kopi terdiri darah. Air panas, gulat, kopi. Sejadi dia pun nama? Habis yang lain pun nama? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua menahat. Teman yang terlalu mendominasi segala sesuatu tidak baik. Hendaklah yang seorang merasa yang lain itu penting. Penting. Persahabatan itu mendolong kita untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan. Karena seorang manusia tidak mungkin bisa tinggal sendiri. Hidup tidak bisa. Alkitab mencatat dengan sangat baik. Kamu satu tubuh, anggotanya yang beda-beda. Matakan dia mata, dia tidak lebih penting dari tangan. Semua penting. Siapa yang malam-malam perut sakit ke kopi WC? Kaki bilang di perut, bilang perut. Jamarau. Kenapa? Pisa sendiri ya. Sama-sama. Alkitab bahkan bilang, Kalau jarimu terluka, mata ikut menangis. Dan kalau mata menangis, tangan meh. Melat. Sudahlah yang penting saudara mengertilah. Supaya semua orang menjadi penting. Jangan abaikan orang lain. Jangan abaikan orang lain. Karena saudara tahu, semua yang menjadi rutinitas akan berakhir. Tapi persahabatan tidak akan pernah berakhir. Kalau kita ke Londen baik. Saya ingin mengatba ini. Yang satu kisah kecil. Seorang pendeta. Mau pergi pelayanan. Pakai motor. Jalan-jalan di pemban, motor pecah. Pssst. Pecah ya? Bukan kentu. Pecah. Pssst. Ada orang tambal ban di situ. Puji Tuhan. Ada di tolong tambal ban ya, tolong. Cepat ya. Orang tunggu saya mau pelayanan. Ini anak-anak kerja cepat. Kurang dari 10 menit selesai. Bapak sudah. Oke baik. Terima kasih adik. Saya jalan di orang tunggu saya. Baru jalan 10 meter. Ban pecah lagi. Pendeta ini mana? Kerja macam apa? Kerja macam begini. Saya pembahan pecah terus bagaimana pelayanan. Kekirin pelayanan baik. Gampang. Ini anak yang tambal ban jawab diam-diam begini. Bapak. Bapak pun kerja. Saya penting. Yang saya pun ini tidak penting. Saya pun tidak penting. Ini yang Bapak pun ban pecah terus. Karena itu duduk diam-diam di situ. Kok saya kerja? Saya berharap saudara menangkap sesuatu dari pesan itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.